Pendekar Sakti Suling Puala bagian 54 Tujuh partai besar dilanda bencana Di ruang tengah markas Kui Bin Pang, duduk beberapa orang dengan wajah serius Mereka adalah Ketua Kui Bin Pang, dua pelindung dan lima setan Al-Kojo Berselang sesaat, Ketua Kui Bin Pang tertawa gelak seraya berkata Hahaha, kini Seng Hoi E. Sin Kun telah pulih, bahkan aku telah mempengaruhinya dengan ilmu hitam Maka dia selalu mematuhi perintahku Kalau begitu, kapan Ketua akan perintahkan dia beraksi dalam rimba perselatan Tanya Tonset Kui? Tentunya dalam beberapa hari ini Hahihihah Ketua Kui Bin Pang tertawa gelak lagi Aku pun telah mengajarnya Tohun Chiang, pukulan perusaha Sukma Siapa yang terkena pukulan itu pasti jadi gila Jadi Seng Hoi E. Sin Kun tidak membunuh para ketua tujuh partai besar Tanya Tua So Kui Cukup membuat mereka gila, sahut ketua Kui Bin Pang Namun dia akan membunuh para murid partai besar Lalu bagaimana dengan Ketang Tanya salah satu pelindung Setelah membersihan para ketua partai besar itu Barulah turun tangan terhadap Lim Pengliang dan Gowihon Tiong Sahut ketua Kui Bin Pang Ketua akan perintahkan Seng Hoi E. Sin Kun memukul mereka dengan Tohun Chiang Tanya Seng Set Kui Tidak, ketua Kui Bin Pang menggelengkan kepala Itu akan kuatur nanti Hahaha ketua salah satu pelindung memberitahukan Ketang sangat kuat, itu harus dipikirkan masak-masak Sudah kupikirkan masak-masak Sahut ketua Kui Bin Pang lalu menatap Engkau Set Kui Seraya Her tanya Apakah kalian sudah memperoleh informasi mengenai para penghuni Pulau Hang Hoang Tu? Sudah, jawab Toha Set Kui Para penghuni Pulau Hang Hoang Tu terdiri dari Tio Tai Seng, Sem Gan Sin Kei, Kim Siaw Su Seng, Kau Haun Ipijin, Tio Chiehiong, Lim Cheng Im, Li Men Chiu, Tio Hang Hoa, Tio Bun Yang, Siang Koan I Oat Nio, Li Ailing dan Sia Keng Hao, MGM M. Ketua Kui Bin Pang Manggut Kanggur Tapi Tio Chiehiong punya hubungan dengan Tai Li, Tio Aset Kui memberitahukan Yang berkepandaian paling tinggi adalah Tai Li Lo Cheng Hahaha ketua Kui Bin Panggutang tertawa terbahak-bahak bernada angkuh Aku sama sekali tidak takut kepada mereka apakah kepandaian ketua lebih tinggi dari mereka tanya salah satu pelindung mendadak tentu, sahut ketua Kui Bin Panggutang Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berani memunculian Kui Bin Panggutang dalam rimba perselatan Tapi, pelindung itu menggeleng-gelengkan kepala Kita masih belum menemukan tetua itu tidak jadi masalah, ujar ketua Kui Bin Panggutang Sebab kini sudah saatnya Kui Bin Panggutang muncul di rimba perselatan secara resmi Seng Hwee Sien Kun merupakan perintis Hahaha, El Lim Panggutang, Go Wohon Piong, Kam Herian dan Luwisan duduk di ruang depan sambil bercakap-cakap Sudah beberapa hari kami tinggal di sini namun masih belum ada kejadian apapun dalam rimba perselatan, ujar Kam Herian Kakek Ling, apakah kami masih harus tinggal di sini? Kalian sudah tidak betah di sini? Ling Pengheng tersenyum Kalau memang kalian sudah tidak betah tinggal di sini, besok kalian boleh berangkat ke pulau Hang Hwang Tu Ya, Kam Herian Manggut-manggut Di saat mereka sedang bercakap-cakap, mendadak muncul seorang pengemis tua, yang tidak lain adalah Cian Ciu Lokei, wakil ketua Kepang Pangcu, wajahnya tampak serius sekali Duduklah sahut Ling Pengheng Cian Ciu Lokei duduk, kemudian menghala nafas panjang seraya berkata Pangcu, tujuh partai besar telah dilanda bencana, apa bukan main terkejutnya Ling Penghuang? Bencana apa yang menimpa tujuh partai besar itu puluhan murid tujuh partai besar mati terbunguh dan para ketua pun Cian Ciu Lokei menggeleng-gelengkan kepala Para ketua sudah jadi gila semua, ha-ah mulut Gowihon Tiong ternganga lebar saking terkejut Siapa yang melakukan itu Seng Hwee Sien Kun, sahut Cian Ciu Lokei Seng Hwee Sien Kun seru Ling Pengheng dan lainnya tak tertahan Ya, Cian Ciu Lokei mengangguk Seng Hwee Sien Kun kelihatan dikendalikan orang, lagi pula dia memiliki semacam ilmu pukulan aneh Oh Ling Pengheng mengerutkan kening Ilmu pukulan apa entahlah, Cian Ciu Lokei menggelengkan kepala Para ketua terkena pukulannya, maka jadi gila Kalau begitu, ujar Gowihon Tiong Seng Hwee Sien Kun pasti dikendalikan oleh ketua Ku Bin Pang Mungkin juga ketua Ku Bin Pang yang mengajarkan ilmu pukulan aneh itu Memang tidak salah, ujar Cian Ciu Lokei Seng Hwee Sien Kun mengaku dirinya utusan Kun Bin Pang Ternyata begitu, Ling Pengheng manggut-manggut Pihak Ku Bin Pang menolongnya hanya ingin mengendalikannya Kalau begitu, kita harus bersiap-siap Sebab sasaran berikutnya pas kita Benar, Gowihon Tiong manggut-manggut Lokei Ujar Ling Pengheng memberi perintah Engkau harus segera ke markas cabang Suruh mereka berhati-hati menghadapi segala kemungkinan Ya, Pang Ciu, Cian Ciu Lokei menganggu sambil memberi hormat Lalu meninggalian markas pusat itu A-a-a-ah Lin Pengheng menghela nafas panjang Kini Ku Bin Pang sudah bertindak Rimba perselatan telah dibanjiri darah Kakek Ling, Ujar Kam Hwee Tian Karn harus segera berangkat ke pulau Hang Hwang Untuk memberi tahukan tentang kejadian ini Ya, Lim Pengheng mengangguk Kalau begitu, kalian harus berangkat sekarang Tapi kalian harus berhati-hati ya Kakek Ling, Kam Hwee Tian dan Lui San langsung berpamit Setelah mereka berdua meninggalian markas pusat Kepang Lim Pengheng dan Gowihon Liong saling memandang Kemudian menghela nafas panjang Entah kapan Seng Hwee Xin Kun akan kemari Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Kalau dia kemari, kita berdua terpaksa bertarung mati-matian dengan dia Sahut Gowihon Tiong Kita harus mati secara gagah Kita berdua bukan tandingannya Jangan-jangan kita pun akan jadi gila terkena pukulan ilu Ujar Lim Pengheng sambil menghela nafas panjang Mudah-mudahan pihak pulau Hang Hwang itu segera tiba di sini Ujar Gowihon Tiong Kalau tidak, Kepang pasti akan mengalami nasib yang serupa dengan partai-partai besar itu Di dalam markas Kui Bin Pengheng, terdengari suara tawa yang bergema-gema Itu adalah suara tawa ketua Kui Bin Pengheng Hahaha Hahaha Para ketua tujuh partai besar sudah jadi gila Itu berarti partai-partai itu telah lumpuh Hahaha Kini apa rencana ketua tanya Tua Set Kui? Tentunya giliran Kepang, sahut ketua Kui Bin Pengheng Namun harus dengan rencana istimewa, ketua Tua Set Kui memberitahukan Kam Herian dan Luwisan berangkat ke pulau Hang Hwang Chu Perlukah kami menangkap mereka? Tidak perlu, ketua Kui Bin Penghenggelengkan kepala Biar mereka ke pulau itu untuk melapor Jadi pihak pulau Hang Hwang Chu pasti ke markas Pusat Kepang Nah, itu yang kuharapkan Hahaha Maksud ketua ingin membunuh mereka di markas Pusat Kepang? Tanya salah satu pelindung Yang akan kubunuh adalah Tio Bun Yang Tio Chiehiong, Tio Taisheng dan Tio Hang Hoa Sebab mereka adalah turunan Tio Po Tian, maka harus dibunuh Sedangkan yang lain Cukup dibuat gila saja Hahaha Sahut ketua Kui Bin Pengheng sambil tertawa terkekeh-kekeh Aku harus mencincang Tio Bun Yang, ketua tanya salah satu pelindung Apakah ketua punya dendam pribadi terhadap Tio Bun Yang tidak salah? Kebetulan aku punya dendam pribadi dengan dia, sahut ketua Kui Bin Pangheng Aku jatuh ke dalam jurang gara-gara dia, ketua, ujar salah satu pelindung Kami dengar Tio Bun Yang berkepandaian tinggi sekali Apakah ketua mampu mengalahkannya? Aku pasti mampu mengalahkannya, sahut ketua Kui Bin Pangheng yakin Pokoknya aku akan membuatnya menderita dan tersiksa Sebab aku tahu dia sudah punya kekasih bernama Siang Koan Goat Nio yang cantik jelita Hihihi ketua, salah satu pelindung ingin mengatakan sesuatu, tapi dibataliannya Aku tahu, ketua Kui Bin Pangheng manggut-manggut Kalian khawatir aku tidak mampu melawan Tio Bun Yang, bukan ya, salah satu pelindung itu mengangguk Aku telah mencoba kepandaian kalian semua Kalau satu lawan satu, kalian memang bukan tandingannya, ujar ketua Kui Bin Pangheng sungguh-sungguh Tapi kalau dua lawan satu atau Goat Kui menggunakan Goat Kui Tin, formasi lima setan Aku yakin kalian bisa menang, kami berdua melawan satu, Goat Kui menggunakan Goat Kui Tin bisa melawan berupa orang Namun, ujar salah satu pelindung sambil menggeleng-gelengkan kepala Pihak pulau Hang Hwang Chu rata-rata memiliki kepandaian tinggi sekali, hahaha ketua Kui Bin Pangheng tertawa gelak Kalian harus tahu, aku memiliki ilmu hitam yang dapat mengendalikan pikiran mereka Tapi luakang mereka begitu tinggi, bagi bagaimana mungkin mereka terpengaruh oleh ilmu hitam ketua ujar salah satu pelindung Seakan tidak percaya akan kehebatan ilmu hitam yang dimiliki ketuanya Kalian ragu memang tidak salah, sebab kalian belum menyaksikan ilmuku itu, ujar ketua Kui Bin Pangheng Karena itu, aku terpaksa memperlihatkan ilmu tersebut, mendadak ketua Kui Bin Pangheng memandang kedua pelindung itu sambil mementak keras Kalian berdua suara bentakan ketua Kui Bin Pangheng mengandung suatu kekuatan yang tak dapat dilawan Ketua, kedua pelindung itu langsung berdiri mematung Kalian berdua harus berlutut ujar ketua Kui Bin Pangheng dengan suara parau Ya kedua pelindung itu segera menjatuhkan diri berlutut Hahaha ketua Kui Bin Pangheng tertawa geli otomatis menyadarkan kedua pelindung itu Hahaha betapa terkejutnya kedua pelindung itu, karena diri mereka berlutut di situ Apalah yang telah terjadi kalian telah terpengaruh oleh ilmu ketua, Tua Set Kui memberitahukan Kalian sama sekali bisa melawan kekuatan ilmu itu Oh ketua pelindung itu bangkit berdiri sekaligus kembali ke tempat duduk Masing-masing ilmu hitam itu sungguh lihai sekali Hahaha ketua Kui Bin Pangheng tertawa gelak Iwakang kalian sangat tinggi, tapi toh tetap tidak mampu melawan kekuatan ilmu hitamku Kalau begitu, pihak pulau Hang Huang Chu amah sekali tidak mampu melawan kekuatan ilmu hitam Ketua tanya salah satu pelindung Ya, kecuali, ketua Kui Bin Pangheng memberitahukan Kecuali mereka memiliki ilmu penakluk iblis Barulah tidak akan terpengaruh oleh ilmu hitamku Ilmu penakluk iblis tidak salah Itu merupakan semacam ilmu kebatinan tingkat tinggi Tidak gampang mempelajari ilmu itu Maka aku yakin pulau Hang Huang Chu tidak memiliki ilmu tersebut Oh 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 kedua pelindung Dan 5. Setan Al Gojo Manggut-Manggut Lagi pula aku memiliki sebuah gentah maut Bila aku membunyikan gentah itu Pihak lawan pasti akan mati muntah darah Ketua Kui Bin Pangheng memberitahukan sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha dari mana keluar memperoleh gentah maut itu tanya Tua Set Kui Ketika terpukul jatuh ke dalam jurang Pekut Lojin masih kuat merangkak ke dalam sebuah goa di dasar jurang itu Ketua Kui Bin Panja memberitahukan Ketua lama mendapat sebuah gentah maut di dalam goa tersebut Berikut sebuah kitab kecil yang mengajarkan Kero membunyikan gentah itu Kini kalian sudah tahu Maka tidak perlu takut terhadap pihak pulau Hang Huang Chu Kedua pelindung dan menggoset Kui Manggut-Manggut Ketua Kui Bin Pangheng memandang mereka Kemudian tertawa terbahak-bahak Hahaha Kita harus menuntut balas terhadap pihak pulau Hang Huang Chu Sebab Tio Po Tianheng, majikan lama pulau Hang Huangheng yang memukul jatuh Pekut Lojin Kita harus menuntut balas Kita harus menuntut balas seru kedua pelindung dan menggoset Kui Serentak Hidup Kui Bin Panghidup Ketua Hahaha Hahaha keluar Kui Bin Pah terus tertawa gelap Sementara itu, Kam Herian dan Luwisan telah tiba di pulau Hoa Huang Chu Kebetulan Tio Boon Yang, Xiang Koan Goat Nio, Xia Leng Hao dan Li Ailing berada di luar Kemunculan Kam Herian dan Luwisan sungguh mengejutkan mereka Sekaligus mengembirakan pula Kalian, Li Ailing terbelalak Kalian, Ailing panggil Luwisan sambil tersenyum malu-malu Kapan engkau bertemu orang yang tak punya perasaan itu Tanya Li Ailing dengan metel Tak berkedip, gadis itu terus menatap mereka Ailing Luwisan tertawa kecil dengan wajah ceria Kini dia sudah punya perasaan Oh Li Ailing masih kurang percaya Lah menuding Kam Herian seraya membentak Kini engkau sudah sadar dan sudah memiliki perasaan serta nurania Kam Herian mengangguk Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berkunjung kemari bersama dia Oh Oh Li Ailing manggut-manggut Syukurlah kalau begitu Hei Tian Siekeng Hao segera memberi hormat Aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua Terima kasih Terima kasih ucapkan Herian sambil balas memberi hormat dengan wajah berseri-seri Hei Tian Tio Boon Yang memegang baunya Kami ikut gembira, karena kalian berdua sudah saling mencinta Terima kasih Bun Yang Kam Herian menarik nafas panjang Semua itu adalah kesalahanku Tapi aku sudah mohon maaf kepatawisan Dan dia sudi memaafkan aku Syukurlah Tio Boon Yang tersenyum Hei Tian, ujar Li Ailing Tahukah kalian, kami di sini sangat mencemasiaan Kalian terima kasih untuk itu Kau ucap Kam Herian Kami tidak akan melupakan kebaikan kalian Jangan berkata begitu Tio Boon Yang tersenyum lagi Kita semua adalah kawan baik Bun Yang, Kam Herian menundukkan kepala Aku merasa malu sekali atas kejadian itu Itu telah berlalu Lagi pula kini kalian berdua sudah saling mencinta Jadi tidak perlu diungkit itu lagi Ujar Tio Boon Yang sungguh-sungguh Ya, Kam Herian mengangguk Oh ya, tiba-tiba Lu Huisan menengok ke sana kemari Kok Yatsumi tidak kelihatan Diberada di mana dia sudah pulang ke Jepang Li Ailing memberitahukan Dia berhasil membunuh Takarani Chiba Ketua ninja itu Oh oh Lu Huisan manggut-manggut Huisan siang koan Goat Nilo memancingnya seraya bertanya Selama itu engkau berada di mana aku, Lu Huisan Menggeleng-gelengkan Kepala Entahlah Lu siang koan Goat Nilo terbelalak Kok entahlah Jadi engkau sama sekali tidak tahu di mana keberadaanmu selama itu ya Lu Huisan mengangguk Sebab aku sudah gila Apa kening siang koan Goat Nilo bernit Engkau sudah gila selama itu ya Lu Huisan mengangguk lagi Kok engkau tahu itu Li Ailing tercengang Orang gila mana bisa tahu dirinya gila sih aku tahu setelah sembuh Sahut Lu Huisan siapa yang menyembuhkanmu tanya Li Ailing Bu Ceng Sianli itu Sia Ocui Lu Huisan memberitahukan Kakak Sia Ocui yang menyembuhkanmu tanya Tio Bun yang dengan wajah berseri Ya Lu Huisan mengangguk dan melanjutkan Setelah aku sembuh Aku mengambil keputusan untuk menjadi biarawati Maka Bu Ceng Sianli menyuruhku ke Pek Yunem Aku langsung ke kuil biarawati itu dan kemudian tinggal di sana Oh Li Ailing manggut-manggut Lalu Kera bagaimana engkau bertemu Kam Hetian Aku bertemu Bu Ceng Sianli di dalam kedai arak Dia menghajarku setelah tahu siapa diriku Sahut Kam Herian memberitahukan Kemudian dia menyuruhku ke Pek Yunem Huisan Ujar Li Ailing Engkau begini cepat memaafkannya Dia begitu tak punya perasaan Aku berlutut tiga hari tiga malam di depan Pek Yunem Tanpa makan, minum dan tidur Kam Herian memberitahukan lagi Barulah dia keluar menemui ku Bagus Bagus Li Ailing tertawa Memang harus begitu Seharusnya engkau berlutut tujuh hari tujuh malam Aku pasti mati Dan itu akan membuat Huisan menderita sekali Sahut Kam Herian Kakak Herian Wajah Lu Wiesan memerah Waduh Li Ailing tertawa geli Bukan main mesanya suaramu Itu sungguh menggetarkan kalbu Ailing Wajah Lu Wiesan bertambah memerah Engkau mulai menggoda aku Ya bolehkan Li Ailing tersenyum Oh ya Kam Herian memandang Tio Bun Yang seraya bertanya Engkau kenal Bu Cheng Sian Li kan kenal Kenapa sahut Tio Bun Yang? Engkau tahu berapa usianya? Tentu tahu Tio Bun Yang manggut-manggut Usianya sudah hampir 90 Ketika pertama kali bertemu dia Aku sama sekali tidak percaya sama Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala Siapa akan percaya dia sudah berusia 90? Padahal kelihatannya baru berusia 20-an Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui Gumam Siang Koan Goat Nio Dia sudah berusia hampir 90 Adik Goat Nio Kenapa engkau bergumam? Tanya Tio Bun Yang heran Ketika aku menuju ke gunung Tian San Tengah jalan bertemu Bu Cheng Sian Li itu Sambil tersenyum jawab Siang Koan Goat Nio Dan menutur Aku tidak percaya dia sudah berusia hampir 90 Dia, dia sungguh cantik sekali Untung dia sudah berusia segitu Kalau tidak, ujar Lu Wisan sambil tersenyum-senyum Kakak Bun Yang bukan pemuda semacam itu Gampang tergoda oleh gadis cantik lain Sekalipun bidadari yang turun dari kahyangan Dia pun tidak akan tergoda Ujar Li Ailing sungguh-sungguh Oh, ya Lu Wisan tersenyum Kok engkau berani mengatakan begitu Aku dan dia kakak beradik Sejak kecil kami sudah bersama Jadi aku tahu jelas bagaimana sifatnya Sahut Li Ailing Terima kasih Adik Ailing ucap Tio Bu yang sambil tersenyum Kalau Ailing tidak mengatakan begitu Aku pun akan mengatakan begitu juga Selah Siang Koan Goat Nio sambil tersenyum manis Adik Ailing, bagaimana aku tanya Siang Keng Hao mendadak Harus seperti kakak Bon Yang sahut Li Ailing Kemudian merendahkan suaranya Aku yakin engkau pasti mencintai dan menyayangiku selama-lamanya Pasti Itu sudah pasti Siang Keng Hao tertawa Kakak panggil Lu Wisan dan memberitahukan Aku dan Kam Herian sudah pergi menemui paman Oh wajah Siang Keng Hao berseri Bagaimana keadaan ayah? Baik-baik saja paman Baik-baik saja Lu Wisan manggut-manggut Aku pun memberitahukannya Bahwa kakak sudah punya Kekasih Oleh karena itu paman berpesan Apabila engkau sempat Ajaklah Ailing ke sana ya Siang Keng Hao mengangguk Aku memang sudah rindu pada ayah mereka bercakap-cakap Berselang sesaat mendadak wajah Kam Herian berubah serius sekali Kami kemari ingin menyampaikan sesuatu yang teramat penting Maka kami harus segera menemui kakek Tio dan lainnya Kam Herian memberitahukan Oh Tio Bun yang menatapnya Kalau begitu Mari kita ke dalam mereka Masuk ke dalam langsung Menuju ruang tengah Karena Tio Tai Seng dan lainnya Redang berkumpul di situ Eeeh Kau Hun Bijan terbelalak Ketika melihat Lu Wisan bersama Kam Herian Kalian berdua sudah akur ya Bijan Wajah Lu Wisan kemerah-merahan Sedangkan Kam Herian Segera memberi hormat kepada mereka semua Begitu Pula Lu Wisan Ujar Seng dan Sien Kee Dia tidak jahat Mungkin akan berada di pihak kita Dia memang sudah berada di pihak kita Selakin Siaw Su Seng Maka kita boleh berlega hati Ayah Tio Bun yang memberitahukan Kan Herian dan Lu Wisan ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting Oh Kening Tio Chieh Yong berkerut Kalau begitu Kalian duduklah mereka duduk Kemudian Kam Herian berkata Kami ingin menyampaikan tentang Kui Bin Pang Kami datang dari Markas Pusat Kee Pang Cepat beritahukan apa yang telah terjadi Di Markas Pusat Kee Pang Lin Cheng In Tidak sabar wajah pun tampak tegang Di Markas Pusat Kee Pang Tidak terjadi apa-apa Namun dalam rimba persilatan Telah terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan Ujar Kee Herian melanjutkan Para murid tujuh partai besar Banyak yang mati Dan ketua sudah gila Apa Seng dan Sien Kee terbelalat Itu perbuatan siapa Seng Hoi E Sien Kun Sahut Kam Herian menambahkan Kini Seng Hoi E Sien Kun Telah dikendalikan oleh ketua Kui Bin Pang A-a-a-ah Tio Tai Seng menghela nafas panjang Sasaran berikutnya pasti Kee Pang Sebab Kui Bin Pang tidak berani menyerbu ke sini Kalau begitu Wajah Lin Cheng Im langsung tampak jemas Ayahku dan Paman Go pasti celaka Maka Kakek Lin mengutus kami kemari memberitahukan Ujar Kami Hyetian Karena Kee Pang dalam bahaya Itu, itu, Lim Cheng Im semakin cemas Ayahku, adik Im Tenanglah bisik Tio Chie Hyong Kakak Chie Hyong Air malah Lim Cheng Im mulai meleleh Ayahku sudah tua Tenang Tio Chie Hyong menggenggam lengannya rat-rat Kalau begitu, ujar Sem Gan Sien Kee Aku harus segera ke markas pusat Kee Pang Pengemis Bau, Sahut Kim Siaw Seng Engkau sudah tua sekali Jangan cari mati di sana Lebih baik tetap hidup tenang di pulau ini saja Tapi, kening Sem Gan Sien Kee yang keriput itu berkerut-kerut Itu menyangkut Kee Pang Pengemis Bau, bukankah masih ada Tio Chie Hyong dan lainnya Nah, engkau sudah begitu tua Tidak usah mencampuri urusan Kee Pang lagi A-a-a-a Sem Gan Sien Kee menghela nafas ranjang Aku, pengemis Bau, Kaohun Bijin memandangnya sambil tertawa Hai 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 Engkau tidak usah turut campur Biar tingkatan muda yang membersih urusan itu betul Selalim Cheng Im Kakek tidak usah memusingkan urusan itu Biar kami yang membersihnya tujuan Kui Bin Pang terhadap kita Namun sasarannya justru tujuh partai besar Dan Kee Pang itu untuk memancing kita ke Tionggoan Ujar Tio Tai Seng sambil mengerutkan kening Kalau begitu, mari kita ke Tionggoan saja Sahut Sem Gan Sien Kee dan menambahkan Biar aku sudah tua sekali Masih cukup kuat untuk bertarung dengan pihak Kui Bin Pang Yang jelas engkau pasti akan mampu sujai Kaohun Bijin Daripada harus mampus disana bukankah lebih baik tenang disini Ha 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 Sem Gan Sien Kee tertawa gelap Aku tidak menyangka Kaohun Bijin takut mati Ha 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 pengemis bau bentak Kaohun Bijin MC Lotot Engkau jangan menghinaku Kalau perlu kita bertarung disini Ha 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 Sem Gan Sien Kee masih tertawa gelap Daripada kita yang bertarung lebih baik Kita bertarung dengan pihak Kui Bin Pang Bai Kapan kita berangkat ke Tionggoan Tanya Kaohun Bijin Eh 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 Bijin Kim Siaw Suseng terbelalak Betulkah engkau ingin berangkat ke Tionggoan ya Kaohun Bijin mengangguk Pengemis bau itu menantangku Maka aku harus berangkat ke Tionggoan Tenanglah, istriku ujar Kim Siaw Suseng Kemudian melototi Sem Gan Sien Kee Engkau laki-laki Tidak pantas menantang wanita Ayo, tandinglah aku Engkau mana punya nyai Untuk bertarung dengan pihak Kui Bin Pang Buktinya dari tadi dia Saja sahut Sem Gan Sien Kee menyindir Pengemis bau Kim Siaw Suseng menudingnya Kalau aku tidak memandang Tio Tocu Aku sudah hajar engkau Engkau dapat menghajarku Sem Gan Sien Kee tertawa Hahaha Kita berdua adalah bumi Jiehie Bahkan sering bertanding pulang kau Pernah kalah sejuruskan Sekarang kita boleh bertarung lagi Tantang Im Siaw Suseng Ayah Tegur Sian Koan Goat Niu Ayah Kok seperti anak kecil sih Kita sedang mengharu masalah Ayah, ibu dan Sem Gan Sien Kee Yulah ribut tidak karuhan Bukannya berpikir harus bagaimana baiknya Tapi malah ribut Sungguh keterlaluan adik Goat Niu Bisik Tio Bun Yang Tidak baik menegur orang tua Kalau tidak ditegur Mereka pasti ribut terus Ujar Sian Koan Goat Niu Sambil menggeleng-gelengkan kepala Adik Goat Niu Tio Bun Yang memberi syarat Agar gadis itu diam Namun Sian Koa Goat Niu Masih tampak cemberut Nakka Ohun Bijan Tersenyum lembut Engkau benar Kami yang salah Karena terus ribut Maafkan kami ya ibu Sian Koan Goat Niu Menghela nafas panjang Hahaha Sem Gan Sien Kee tertawa Kau yang sudah mau mampus Ini memang keterlaluan Dan tak tahu diri Hahaha Sekarang ku harap tenang Semua ujar Tu Tai Seng Kita masing-masing harus berpikir Jalan keluarnya Ucapan Tio Tai Seng Membuat hening suasana Sebab mereka mulai berpikir keras Berselang beberapa saat kemudian Barulah Sian Gai Sien Kee Membuka mulut berbicara Menurut aku Lebih baik urusan itu Kita serahkan kepada Tio Chie Hyeong Dan Ling Cheng LM Benar Kim Siaw Su Seng Dan Kau He Bijan Mengangguk Maaf ucap Tio Chie Hyeong Kami sudah bersumpah Tidak akan mencampuri Urusan Rimba Persilatan Maka kami tidak boleh Melanggar sumpah itu Kakak Chie Hyeong Lim Cheng Im memancangnya Ayahku dan Pak Manggau Dalam bahaya Aku tahu Tio Chie Hyeong Manggut-manggut Begini Kita utus bun Yang ke markas pusat K.L.L.L.N.G Dia Dia seorang diri Lim Cheng Im Menggeleng-gelengkan kepala Aku pasti ikut Ujar Seng Koan Goat Niu Kami pun tidak mau Ketinggalan Sambung Li Ailing Betul Sia Keng Hau Mengangguk Kami pasti ikut Ketiong Goan Apakah kami akan Makan angin di pulau ini Ujar Lu Wisan Sambil melirik Kam Hetian Kami pun harus ikut Ketiong Goan Tidak salah Kam Hetian Manggut-manggut Kami semua harus Membantu K.Pang Bagus Bagus Hahaha Semgan Sien Ke Tertawa terbahak-bahak Biar generasi muda saja Membersi urusan itu Setuju Sambung Kim Siaw Seng Dan Kaohun Bijin Serentak Tapi Tio Tai Seng Menggeleng-gelengkan kepala Mereka masih kurang Berpengalaman Justru itu Akan menambah Pengalaman mereka Sahut Semgan Sien Ke Jadi Biarlah mereka Pergi membantu K.Pang C.E.H.Y.O.G. Bagaimana Menurut engkau Tanya Tio Tai Seng Sambil menatapnya Aku setuju Paman Tio C.E.H.Y.O.G. Mengangguk Tapi Li Cheng Im Mengerutkan Kening Aku tidak begitu Berlejah hati Karena pihakku Bintang Berkepandaian Tinggi Sekali Adik Im Tio C.E.H.Y.O.G. Tersenyum Bu Yang Dan lainnya Juga berkepandaian Tinggi Aku yakin Mereka Sanggup Menghadapi Kui Bin Peng Yaa Ling Cheng Im Menghela Nafas panjang Baiklah Aku setuju Ayah Kapan kami Boleh berangkat Ke Tionggoan Tanya Tio Gun Yang Lebih cepat Lebih baik Sahut Tio C.E.H.Y.O.G. Kalian Boleh berangkat Besok pagi Ya Ayah Tio Gun Yang Mengangguk Nah Pesan Ling Cheng Im Kalian semua Harus berhati-hati Jangan ceroboh Ya Ibu Tio Gun Yang Mengangguk Lagi Tio Tai Seng Sem Gan Sin K Kim Siao Su Seng K.O.U.Hun B.Jain Dan lainnya Juga ikut Memberikan berbagai Wajangan Ailing Bisik Tio Hang Hoa Engkau tidak Boleh bersikap Seperti anak Kecil lagi Harus menuruti Perkataan Kecil Hang Hoa Ibu 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 Iling Mengangguk Juga harus Menuruti Perkataan Bun Yang Tambah Limen Ciu Dia Kakakmu Ya Ayah Liat Ling Mengangguk Lagi Keng Hau Pesan Limen Ciu Sungguh Sungguh Engkau Harus Baik-baik Menjaga Ailing Ya Paman Sia Keng Hau Mengangguk Pasti Aku berjanji Itu Paman Dan Bibi Tidak Usah Khawatiran Gmm Limen Ciu Dan Tio Hang Hoa Manggut Manggut Sambil Tersenyum Keesokan Harinya Berangkatlah Mereka Ketionggoan Menuju Markas Pusat Kepang